Selamat sore rekan-rekan, pecinta tanaman durian kita akan mulai melakukan top working pada tanaman durian terlihat di gambar ada rumputan atau gulma yang sebenarnya ini tidak boleh diganggu untuk menjaga kelembapan tanah supaya penguapannya itu tidak terlampau tinggi ketika kita ganggu gulmanya atau kita basmi maka penguapan air tanah akan terlampau tinggi berpengaruh pada proses terjadinya penyembuhan pada top working durian sebentar kita akan potong duriannya ini durian sudah kita potong ini durian cani yang saya ganti yang akan saya top working ke durian musangking kira-kira tinggi yang kita tinggalkan sekitar 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah nah sebelum kita top working kita sudah menyiapkan entries ada 3 entries disini yang sudah saya siapkan nampak jelas ini ada entriesnya ketuaan daun sekitar 60 sampai 70 persen panjang entries yang akan kita pakai sekitar 30 cm sekitar 1 jengkal lebih kurang saya sudah siapkan 3 entries yang akan kita pakai nah perlu kita perhatikan ketika akan melakukan top working tapi suara ketika akan melakukan top working perlu diperhatikan sekali bahwasannya tidak semua tempat pada tanaman durian bisa dilakukan top working kita harus melihat kembali dari bawah pertama dulu untuk cahaya matahari apakah dia harus matahari pagi atau setengah matahari dari siang sampai sore atau dari pagi sampai siang kemudian ada akar akar yang menonjol keluar kaki akar yang membesar yang mempunyai jalur daripada pengiriman makanan ke batang nah disitulah yang harus kita letakkan top workingnya supaya proses percepatan penyembuhan itu cepat jadi kita akan mulai kita sayat setipis mungkin karena semakin tipis akan semakin cepat penyembuhan kemudian kalau terlampau tebal nanti entrisnya tidak akan terikat dengan baik karena ada jarak antara kulit tebal sampai ke batang itu akan membuat satu perbedaan tinggi tinggi dan rendahnya daripada parit yang akan kita buat jadi kalau terlampau dalam terlampau tenggelam entris akan kerikat agak longgar kemudian ini bisa membantu rekan-rekan pecinta durian untuk membenahi ini paritas-paritas durian yang kurang baik menjadi lebih baik lagi melalui top working setelah kita kita buat kita mulai kupas pembentukan kamar pada tanaman durian lokal sampai 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 pemotongan entris atau dikikis disayat hampir setengah bagian sampai semuanya bagian entris atau bagian pucuk itu terlihat dengan jelas nampak pada gambar ya kita bantu kena ke-1 sudah jadi ok harus diperhatikan ketika penyayatan pada entris entris dulian dilakukan sebaik mungkin setipis mungkin bekas potongan tampak bersih tanpa ada serabut-serabut atau bekas-bekas potongan yang tidak terpotong ya kita sistem kembali ok ini teman-teman sahabat cinta tanaman durian terkadang kita lupa pembuatan parit untuk mengeluarkan kambium atau air yang berada di dalam lokasi top working ketika ini nanti ditutup plastik ini akan banyak mengandung air jadi ketika air itu tetap mengendap di dalam pasti ini akan mengeluarkan jamur dan entris akan busuk jadi kita mengantisipasinya dengan pembuatan parit di tepi seperti yang saya buat ada parit untuk mengeluarkan air sudah jadi kita akan ikat plastik yang kita pakai plastik biasa kita pakai untuk plastik okulasi rambung atau karet yang kita gunakan untuk membalut membalut matatunan asentris yang sudah kita top working ke durian lokal atau durian yang saya buat pada saat ini adalah durian cani yang saya ganti atau saya top working dengan kemudian musang musang peningkatan pertama sangat perlu diperhatikan parit yang kita buat ini jangan tertutup dia mulai ada celah sedikit kiri dan kanan supaya air nanti dari dalam itu akan keluar perlahan-lahan seperti yang saya tunjukkan diikat diikat kencang atau padat ada 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 jelas ya jelas sudah paritnya ada 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 selamat menikmati 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 Melakukan top working pada durian-durian yang sudah tidak berproduksi lagi atau hasilnya jelek. Ini ada tanggal 21.01. Saya top working. Kita lihat kondisinya. Masih tampak segar. Kita akan buat celah. Supaya mata tunas bisa keluar dengan baik. Kita akan buat lubangnya atau celahnya. Setiap mata kita buat celahnya supaya agar mata tunas bisa keluar secara perlahan-lahan. Setelah pembuatan celah. Sekitar 1-2 minggu plastik boleh dibuka. Plastik boleh dibuka setengah bagian dari keseluruhan plastik. Setengah. Setengah. Tidak sampai habis. Tidak sampai habis. Plastik ini dibuka. Karena kalau seluruhnya dibuka. Ini akan menyebabkan kekeringan. Dan kita akan coba dia buka setengah. Pada umur 1 minggu ke depan. Kita buka setengah. Ya. Setelah itu 1 minggu kemudian lagi baru. Atau pada usia 40 hari. Seluruh plastik ini akan kita buka. Tanpa di bawah. Perumputan tidak saya ganggu. Apalagi di Talon Kena sekarang. Sangat-sangat musim kemarau dan jarang hujan. Ya. Kita bantu juga melalui penambahan air atau penyemprotan air. Di sore hari dan pagi hari. Ya rekan-rekan. Ini hasil top working. Umur. 2 atau. 3 bulan. Tanpa cukup subur. Cukup subur. Di bawah juga gulumannya rumputan tidak saya ganggu. Supaya penguapan air tanah tidak begitu deras. Dan panasnya itu tidak terlampau menghantam ke atas. Menghantam entris yang sedang betul-betul bertumbuh. Ini musang. Yang saya top working sekitar 3 bulan yang lalu. Ini oci. Saya top working sekitar 2 bulan yang lalu. Cukup bagus pertumbuhannya. Dan menempel cukup erat. Atas dan di bawah. Ada 2 lokasi top working yang saya buat. Dan ini di depan rumah saya. Saya top working. Saya buka 1 minggu yang lalu. Juga atas dan di bawah. Ini baru beberapa hari saya buka. Perkembangannya cukup baik. Walaupun kemarau. Namun perkembangannya cukup baik. Karena Tidak kekurangan air. Mudah-mudahan 2 tahun setengah ke depan. Sudah bisa cicip-cicipkan yaw di talun kenas. Bagi rekan-rekan. Yang mau datang ke talun kenas. Ini ada Pohon Cani mutasi. Yang sudah saya top working. Ya sekarang lagi Berbunga. Ya. Yang di sebelahnya berbunga. Yang sebelahnya tidak. Saya top working. Ini baru saya buka beberapa hari yang lalu. Nampak Tunasnya sudah mulai Pecah. Dan di bawah masih tetap saya ikat. Demikianlah Top working yang bisa saya buat untuk rekan-rekan. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Salam Durian. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Mencoba. selamat menikmati